Oke guys, selamat pagi Selamat bertemu lagi di channel Ekang Narto ya Oke, hari ini Aku ada di Itu di tempat kerja Di lokasi Ternakan Lebah saya sekarang di Daerah Jawa Timur ya Pada kali ini Aku mau menunjukkan Bagaimana proses Lebah-lebah mengumpulkan Sisa-sisa Bipolen yang ada Di bekas Yang Itu yang saya gunakan Untuk memerangkap Hasil Bipolen itu Hari ini tadi kehujanan Jadi ada sisa-sisa Yang Yang masih tertinggal di Penampan atau di Wadah yang saya gunakan Untuk Itu apa Mengumpulkan Bipolen Karena tadi Sempat kerimis Jadi kalang kabut Ketika Mengumpulkan Bipolen yang sudah Terkumpul ya Karena tadi Tiba-tiba kerimis Dan sebagian ada yang Rusak Tidak bisa Dibutuh Tidak bisa digunakan Jadi bubur Dan ini ada Sebagian sisa-sisa Yang dinampan itu Di Ambil kembali oleh Lebah Pekerjanya Kalau Waktu Mengambilnya Di Tempat-tempat Bunga Bunga-bunga jagung Atau di kelopak bunga Itu Agak sulit Untuk kita memperhatikannya Tapi Kali ini Ketika saya Sedang istirahat Duduk-duduk Di Pondok Di kubuk Itu Secara tidak Sengaja Tadi melihatnya Dan saya perhatikan Bagaimana Lebah-lebah itu Mengumpulkan Serbuk-serbuk Tepung sari Atau Bipolen Untuk Dikumpulkan Dan Disimpan Di Kaki Yang Bagian Belakang Untuk Gumpalan Di Kaki Belakang Kaki Kanan Kirinya Seperti Bisa Teman-teman Lihat Di Video Ini Betapa Susahnya Dia Mengumpulkan Sampai Menjadi Putiran Putiran Dengan Telatannya Lebah-lebah Mengumpulkan Serbuk-serbuk Bunga Menjadi Terkumpul Terkumpul Di Kakinya Dan Kemudian Dibawa Kembali Ke Dalam Koloni Untuk Nanti Diberikan Makan Kepada Anakan Anakan Atau Larva Untuk Keberlangsungan Koloni Itu Oke Bagi teman-teman Yang melihat Video ini Jika kalian Suka Jangan lupa Tinggalkan Like Dan Juga Komen Komen Positif Dan Bagi Yang Bagi Yang Jangan Lupa Untuk Subscribe Oke Untuk Video kali ini Saya Akhir Di Sini Dulu Selamat pagi Dan Selamat Beraktifitas Dan Sampai Jumpa Lagi Bye Bye